Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dewarangga Wuranama Dari program studi teknologi informasi semester 2 Di sini saya mewakili dari kelompok 2 Yang beranggotakan Dewarangga Bratama Solehatun Nisa Jifri Aminullah Figa Ahmad Rizki Padila Di sini saya akan menjelaskan tentang Stabilizer Voltage Stalform Atau Stalform Yang pertama Definisi Stabilizer Voltage Stabilizer Voltage Atau Stalform Adalah sebuah perangkat Yang digunakan untuk Mempertahankan tingkatan voltan Yang stabil dalam sistem listrik Ini sangat penting Karena beberapa perangkat listrik Dan elektronik Hanya dapat bekerja Dengan tingkatan voltan yang tertentu Jika voltan terlalu rendah Atau tinggi Perangkat ini Dapat terganggu atau rusak Dalam penggunaan praktis Stabilizer Voltage Dapat dihubungkan ke sumber listrik Seperti generator Atau sumber listrik lainnya Setelah itu Stabilizer Voltage Akan mengatur Tingkatan voltan yang diperlukan Oleh perangkat listrik Atau perangkat elektronik Ini akan memastikan Bahwa perangkat listrik Dan elektronik Dapat bekerja Dengan sempurna Dan tidak terganggu Dengan voltan yang tidak stabil Yang kedua Fungsi Stabilizer Voltage Yang pertama Menjaga tegangan stabil Fungsi utama Stabilizer Voltage Adalah Menjaga agar tegangan listrik Yang masuk ke perangkat elektronik Tetap stabil Dalam rentan yang aman Ini membantu Menjaga Fluktuasi Tegangan yang dapat Merusak Atau mengganggu Operasi normal perangkat elektronik Yang kedua Melindungi perangkat elektronik Stabilizer Voltage Melindungi perangkat elektronik Dari kerusakan Yang disebabkan Oleh lonjakan Atau penurunan Tegangan listrik Lonjakan tegangan Dapat merusak Komponen sensitif Dalam perangkat elektronik Sedangkan penurunan tegangan Dapat menyebabkan Kinerja yang tidak stabil Atau bahkan Kegagalan perangkat Dan untuk yang ketiga Memperpanjang umur Pakai perangkat Dengan menjaga Tegangan listrik Tetap stabil Stabilizer Voltage Membantu memperpanjang Umur Pakai perangkat elektronik Fluktuasi Tegangan yang tidak Terkendali Dapat menyebabkan Stres Pada komponen internal Perangkat Yang pada akhirnya Dapat mengurangi Umur pakainya Yang keempat Menjamin kualitas daya Talford Membantu memastikan Kualitas daya Yang diterima Oleh perangkat elektronik Dengan tegangan listrik Yang stabil Perangkat Dapat Beroperasi Dengan Lebih efesien Dan dapat memberikan Kinerja yang lebih konsisten Yang ketiga Cara kerja Stabilizer Voltage Yang pertama Talford Tama-tama Mendeteksi Tegangan listrik Yang masuk Dari sumber daya listrik Utama Ini dilakukan Menggunakan Sensor Atau perangkat deteksi Yang terpasang Di dalam Talford Yang kedua Setelah mendeteksi Tegangan Masukan Talford Membandingkannya Dengan tegangan Referensi Yang diinginkan Atau ditetapkan Tegangan referensi Ini Biasanya adalah Tegangan yang stabil Yang diinginkan Untuk perangkat Elektronik Yang terhubung Dan yang ketiga Jika tegangan Masukan Berbeda Dari tegangan Referensi Talford Akan mengatur Aliran listrik Dengan menggunakan Komponen Seperti Transformator Atau rangkaian Elektronik Dainnya Jika tegangan Masukan Terlalu rendah Talford Akan meningkatkan Tegangan Keluaran Dan sebaliknya Dan yang keempat Setelah melakukan Perubahan Pada tegangan Masukan Talford Memastikan Bahwa tegangan Keluaran Yang disampaikan Ke perangkat Elektronik Tetap stabil Dan sesuai Dengan Kebutuhan Perangkat Tersebut Yang kelima Talford Terus memantau Tegangan Masukan Dan keluaran Secara Terus Menerus Jika ada Fluktuasi Tegangan Yang signifikan Talford Akan Merespons Dengan cepat Untuk memastikan Tegangan Keluaran Tetap Stabil Dan yang keenam Selain itu Talford Juga Dilengkapi Dengan Fitur Proteksi Seperti Proteksi Lonjakan Atau Bisa disebut Dengan Surge Protection Dan Proteksi Dari Tegangan Yang Berlipi Atau Juga Dissebut Over 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 Voltage Protection Atau Tegangan Yang Terlalu Rendah Disebut Under Voltage Protection Fitur Ini Membantu Melindungi Perangkat Elektronik Dari Kerusakan Akibat Fluktuasi Tegangan Yang Ekstrim Operasional Penggunaan Stabilizer Voltage Yang Pertama Pastikan Memiliki Stabilizer Tegangan Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Peralatan Termasuk Memeriksa Kapasitasnya Atau FA Atau KFA Stabilizer Agar Sesuai Dengan Daya Listrik Peralatan Yang Akan Dilindungi Kedua Pasang Stabilizer Tegangan Sesuai Dengan Petunjuk Yang Disediakan Oleh Produsen Biasanya Menyambungkan Input Stabilizer Kesumber Listrik Utama Dan Output Stabilizer Keperalatan Yang Akan Dilindungi Ketiga Sebelum Menghubungkan Peralatan Pastikan Untuk Menguji Fungsi Stabilizer Tegangan Pastikan Tegangan Keluaran Stabilizer Berada Pada Rentang Yang Aman Untuk Peralatan Keempat Setelah Yakin Stabilizer Berfungsi Dengan Baik Hubungkan Peralatan Listrik Ke Output Stabilizer Pastikan Untuk Menggunakan Konektor Yang Aman Dan Sesuai Kelima Pantau Stabilizer Secara Set Teratur Bersihkan Permukaan Dan Ventilasi Stabilizer Secara Berkana Dan Pastikan Tidak Ada Gangguan Fisik Atau Lingkungan Yang Dapat Mengganggu Operasinya Keenam Perhatikan Indikator Pada Stabilizer Tegangan Seperti Lampu Peringatan Atau Alarm Yang Mungkin Menendakan Adanya Masalah Ketujuh Lakukan Pemeliharaan Rutin Sesuai Dengan Petunjuk Dari Produsen Stabilizer Ini Bisa Meliputi Pembersihan Penggantian Suku Cadang Yang Aus Atau Pemeriksaan Oleh Teknisi Terlatih Secara Berkana Dan Untuk Yang Kedelapan Gunakan Stabilizer Tegangan Dengan Bijaksana Hindari Pembebani Stabilizer Dengan Daya Melebihi Kapasitasnya Kelebihan Stabilizer Vortex Stabilizer Vortex Membatu Melindungi Peralatan Elektronik Dari Fluktuasi Tegangan Yang Merubikan Ini Dapat Memperpanjang Umur Peralatan Dengan Memastikan Mereka Menerima Tegangan Listrik Yang Stabil Dengan Menyediakan Tegangan Yang Stabilizer Dapat Meningkatkan Kinerja Peralatan Listrik Terutama Peralatan Sensitif Seperti Komputer Peralatan Medis Atau Peralatan Laboratorium Dengan Menghindari Tegangan Yang Terlalu Rendah Atau Terlalu Tinggi Stabilizer Tegangan Dapat Menjaga Kerusakan Pada Peralatan Akibat Lonjakan Atau Penurunan Tegangan Yang Tiba Tiba Stabilizer Tegangan Umumnya Mudah Dioperasikan Dan Memerlukan Sedikit Pemeliharaan Mereka Sering Dilengkapi Dengan Indikator Visual Atau Digital Yang Memudahkan Pemantauan Kondisi Tegangan Kekurangan Stabilizer Kultiks Stabilizer Stabilizer Tegangan Dapat Menjadi Tambahan Biaya Yang Disignifikan Terutama Untuk Peralatan Besar Atau Untuk Lingkungan Dimana Fluktuasi Tegangan Sering Terjadi Beberapa Jenis Stabilizer Tegangan Menggunakan Daya Listrik Secara Terus Menerus Bahkan Ketika Peralatan Yang Dilindungi Tidak Sedang Digunakan Hal Ini Dapat Menghasilkan Penggunaan Energi Yang Lebih Tinggi Stabilizer Tegangan Memiliki Batasan Kapasitas Maksimum Yang Berarti Mereka Mungkin Tidak Cocok Untuk Melindungi Peralatan Listrik Yang Membutuhkan Daya Yang Sangat Besar Penggunaan Stabilizer Tegangan Dapat Membuat Pengguna Terlalu Bergantung Pada Perlindungan Elektronik Sehingga Mereka Mungkin Kurang Waspada Terhadap Faktor Lain Yang Dapat Memengaruhi Kinerja Peralatan Seperti Kelembaban Atau Suhu Lingkungan Baik Sekian Dari Saya Jika Ada Salah Kata Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Di Like Comment Dan Subscribe Youtube ATP Creativity Amitaruna